waduh kawan-kawan ada mobil kok seperti ini ini bakal dicat nih makam ini kawan-kawan alamat bakalan setengah modar nih kawan-kawan ngerjainnya terima kasih telah menonton never change play the game that we say I need a break don't stay strong need to move on to be what I want I'll keep dreaming on don't stay strong need to move on to be what I want I'll keep dreaming Halo kawan-kawan kita kembali lagi di vlog Jatuhku Aang selamat siang menjelang sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di hadapan saya ini ada mobil Toyota Yaris warna silver yang bakal digara pender depan kanan kiri kap mesin plus pemper depan inilah kondisi realnya sebelum dicat duko pemper depan beruntusan plus kap mesin juga sama beruntusan kurang lebihnya seperti ini nih kawan-kawan nanti proses pengerjaan ini bakal di amplas sampai habis yang cat lapuknya atau cat yang beruntusannya sampai mungkin kecat Orinya dihabiskan jadi sampai bersih seret gas-seret gas-seret seret gas-seret gas-seret serot-serot-serot-serot serot-serot-serot-serot seret gas-seret gas-seret serot-serot-serot-serot berhubung tidak ada penyop Tidak ada proses Tang tang tung tung Tang tang tung tung Tidak ada paret Tidak ada juklak 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 Jadi proses kali ini Di amplas Sampai habis Cet yang lapuknya Mungkin sampai ke cat orinya Dihabiskan Yang lapuknya Cet yang lapuknya sampai Habis Nanti setelah itu Ada penambalan yang bagian gompel-gompelnya Mungkin nanti menggunakan Wanda tidak menggunakan Dempul Hanya menggunakan Wanda Sampai halus Mungkin untuk nambal yang Gompel-gompelnya Seperti yang Saya katakan tadi Di proses kali ini tidak ada Proses pendampulan Hanya digesret-gesret Yang bagian Cet lapuknya Sampai habis Nah setelah Cet yang lapuknya habis Sekarang nih Kawan-kawan Lagi nutupin Yang gompel-gompelnya Atau yang Somplak-somplak Halusnya Epek waktu berkendara Kena pentalan Pasir Jadi ini bukan Somplak-somplak Kasar nih Kawan-kawan Somplak-somplak Halus Nah setelah yang Somplak-somplak Halusnya Tertutup Sekarang digesret-gesret lagi nih Kawan-kawan Srot-srot-srot-srot Bahkan nih Ada yang terlihat nih Kawan-kawan Di bagian Bampernya Cetnya habis Sampai ke Plastiknya Sret-gesret-gesret Srot-srot-srot-srot-srot Nah Sampai Tutupan Atau yang Leksonalnya Halus Nah setelah Halus Nanti Yang bagian Kaca depan Pintu Lampu-lampu Ditutup Menggunakan Plastik Nah kawan-kawan Setelah Kaca depannya Tertutup Sepion kacanya Sudah tertutup Pintu juga Sudah tertutup Dengan Plastik Plus Lampu depan Sudah tertutup Juga Sekarang lagi Proses Pengecatan Alias Serat 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 Sampai Tertutup Dengan Cat Nah kawan-kawan Proses Pengerjaan Seperti ini Yang sesungguhnya Ini Beresiko Dikarenakan Cat Yang lamanya Sudah Lapuk Jadi Kalau Seumpamanya Tidak Bersih Efeknya Lumayan Besar Nih Kawan-kawan Efeknya Bisa Beruntusan Atau Bangun Istilah Kata Lamanya Nih Kawan-kawan Keriting Jadi Tidak Semua Pengerjaan Atau Kerjaan Gampang Semua Harus Keliti Tidak Serat 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 Asal Serat Serat Sepert 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 Kalau Barusan Nih Kawan-kawan Proses Rasro Sasro 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 Suprat Sepert Suprat Sepert Menggunakan Cat Kalau Sekarang Sasro 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 Suprat Sepert Menggunakan Pernis Atau Clearfoot Eh Sorry Kawan-kawan Keceplosan Bukan Kita So Tinggi Tapi Kita Mengerti Atau Terkadang-kadang Nih Kawan-kawan Kita Keceplosan Bilang Pernis Eh Tahunya Kita Ngomong Clearfoot Ya Tapi Tidak Salah Si Kawan-kawan Cuman Biar Apa namanya Keren-keren Keren-keren Dikit Kawan-kawan Bukan Kelar Sorry Jadi Keren-keren Dikit Tadinya Saya Menyebut Pernis Eh Tahunya Clearfoot Ya Sama Juga Sih Kawan-kawan Beda Kata Namun Artinya Sama Nah Suprat Sepert Suprat Sepert Sasro 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 Coba Nih Kawan-kawan Kalau Proses Pemernisan Begini Buat Apa Nah Saya Coba Nih Kawan-kawan Ini Untuk Melapisi Cet Agar Cet Terlihat Growing Dan Cet Tahan Lumayan Awet Lama Jadi Untuk Melindungi Cet Nah Ini Dia Prosesnya Kawan-kawan Cat Dilapisi Dengan Pernis Keren-keren Lagi Dikit Nih Kawan-kawan Dilapisi Dengan Clear Code Nah Jadi Seperti Saya Bilang Barusan Nih Kawan-kawan Untuk Melapisi Cet Agar Cet Terlindung Jadi Cetnya Tertutup Dengan Pernis Atau Clear Code Nah Begitulah Kawan-kawan Namun Nih Kawan-kawan Seperti Saya Bilang Tadi Nih Waktu Proses Pengamplasan Tadi Kan Saya Bilang Nih Kawan-kawan Kalau Cet Sudah Lapuk Ditiban Cat Nah Efeknya Lumayan Nih Kawan-kawan Bisa Merintil Atau Meruntus Ataupun Bangun Kawan-kawan Nah Jadi Kita Juga Berusaha Agar Cat Tidak Bangun Gimana Nih Kawan-kawan Dikarenakan Cat Yang Lamanya Sudah Lapuk Jadi Dihabiskan Diamplas Sampai Habis Setelah Diamplas Sampai Habis Lalu Dicat Dan Ngecat Nih Tidak Sembarang Nah Kawan-kawan Untuk Proses Pengerjaan Sudah Awal Digosot Lalu Direksional Setelah Direksional Disrat Satsrot Menggunakan Cat Setelah Dicat Lalu Disrat Satsrot 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 Supra Seprot Supra Seprot Menggunakan Clear Atau Clear Code Nah Kawan-kawan Proses Demi Proses Sudah Dilalui Pengerjaan Pun Sudah Selesai Dan Video Pun Akan Berakhir Terima Kasih Sudah Menyaksikan Sampai Selesai Biasanya Kawan-kawan Kami Minta Dukungannya Dengan Cara Like Share Lalu Subscribe Bagi Yang Belum Subscribe Dan Nyalakan Loncengnya Agar 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 Mendapat Notifikasi Video Terbaru Dari Video Youtube Channel Catupuang Sebagai Penutup Kata Saya Mengucapkan Wabilahi Taufiq Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Sampai